Wow, Masya Allah, lebih banyak. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Ewal Channel. Jadi pada video kali ini, saya mau menampilkan kegiatan seorang pencari ikan dengan cara menjaring untuk menafkahi kehidupannya sehari-hari. Pak Tarman adalah seorang penjaring ikan di sungai sebagai profesi yang sudah dijalannya selama 5 tahun. Ikan-ikan kecil seperti water yang dijaringnya dan dari hasil tersebut kemudian akan dijual ke pasar dengan harga Rp. 25.000 per kilo. Sementara pendapatan ikan rata-rata per hari hanya sekitar 3 sampai dengan 4 kilo. Dan jikalaupun mujur, biasanya di pusing penghujan seperti ini, ikan akan banyak didapat dan bisa mencapai kisaran 5 sampai dengan 6 kilogram. Sementara pendapatan ikan rata-rata per hari hanya sekitar 3 sampai dengan 6 kilogram. Sebuah jaring lusuh yang dibelinya dari seorang teman seharga Rp. 100.000 dengan ukuran panjang kisaran 50 meter, sementara lebar di kisaran 75 cm. Jaring akan dipasang seperti biasa dibiarkan mengapung di pinggiran sungai. Mengikuti arus sampai dengan dipastikan bahwa ikan sudah banyak yang terjaring. Dengan terus diperhatikan agar supaya posisi jaring lurus tidak berbelok apalagi menggulung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kegiatan ini biasanya dilakukan mulai dari pagi hari sampai dengan sore hari. Dan apabila diperlukan, maka malam hari pun akan tetap dilaksanakan. Walau sungai dingin dan arus berbahaya, tapi Pak Tarman tetap melaksanakan kegiatan ini demi menapkahi keluarganya. Terima kasih telah menonton! sementara kedalaman sungai ini ada pada kisaran satu setengah meter sampai dengan dua meter selamat menikmati ikan wadar adalah ikan konsumsi yang biasa dibeli oleh masyarakat mereka memasak dengan cara digoreng dipepes dipecak dan ada juga yang dibuat sayur ikan dengan bumbu kunyit jaring akan dibiarkan mengapung di pinggiran sungai sepanjang satu kilometer dan kalau kita perhatikan pelampung yang berwarna putih terbuat dari gabes ini akan bergerak-gerak dan itu mencirikan tandanya ikan sudah ada yang terjaring selamat menikmati dan dalam setiap satu kali penjaringan biasanya ikan akan didapat sebanyak tiga sampai dengan empat ons itu artinya untuk mencapai satu kilogram maka harus dilakukan penjaringan sepanjang tiga sampai dengan empat kilometer dan tiga sampai dengan empat kali penjaringan mengingat ikan wadar adalah ikan yang kecil untuk mencapai satu kilogram maka harus sangat banyak didapat akhirnya kita sampai juga di pengangkatan mari kita lihat seberapa banyak ikan yang didapat selamat menikmati 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 selamat menikmati